Nah lor, sekarang saya di kawasan hutan mangrove di Trenggalek lor. Nah ini ada jembatan masuk di kawasan hutan mangrove. Tempatnya lor di depannya Pantai Cengkrong, Trenggalek. Seru lor di sepanjang jalan ini lor, hati-hati ya jalannya. Ada pembatas di kiri kanan kita, itu ada yang rusak. Kalau terjatuh lor, nah ini yang repot. Hati-hati lor kalau ke sini ya. Oke, nanti ada pot 1 di Gansibu itu nanti kita bisa istirahat di situ. Ya, sewaru asik kita nge-post di Gansibu 1 ini. Kita nge-nge-nge, gede ya kan. Lor ini lahan konservasi nangrub, lor ini. Di kawasan Trenggalek. Nanti kita tanya-tanya luasnya berapa hektare yang digunakan untuk konservasi ini. Kemudian mestinya habitat yang hidup di sini ada burungnya, ada binatang amphibinya atau gimana gitu ya. Tapi sepi. Ini teman-teman aja yang menyempatkan untuk ke sini. Ada tempat untuk selfie juga ada. Tapi sepertinya tidak seramai dulu lor ini ya. Kalau dulu sebelum corona luar biasa lor ini ramai sekali. Nah, kalau saat ini saudara-saudaraku banyak yang ke sini ini ramai lagi lor. Kalau mau ya, nanti bisa untuk pemeliharaan dan perawatan konservasi hutan nangrub. Dan spesial untuk pengunjung yang sengaja berwisata ke tempat ini. Nanti disediakan prasarana jalan yang lebih layak lagi ya. Yang mungkin kalau hari ini 1 meter, mungkin kalau ruwame bisa dibuat 2 jalur lor. Jalur masuk dan jalur keluar gitu ya. Ini 1 jalur, kalau berpapasan pasti bisa bersenggulan kalau badannya bongsor gitu ya. Yang satunya atau dua-duanya bongsor ini repot. Pakar pembatas bisa ambrol lor ini ya. Itu yang bisa atau kemungkinannya bisa terjadi lor. Seperti ini. Ini ada lukis di sebelah depan layar. Ini kalau dilukis lor ini bagus sekali. Kalau mau melukis, ditaput wajah lor ya. Oke lor ya. Ini yang kosan. Nah, sudah kosong lor ya. Yang pengunjung yang tadi sudah melanjutkan perjalanan ke arah depan sana. Kemudian di perjalanan kita bisa singgah. Ini ada I Love Mangrove. Nah, asik lor. I Love Mangrove bisa dimantukan untuk selfie. Cahanya-nya rata lor. Jadi wajah buram kelihatan cerah lor disini lor ya. Oke, bisa menikmati. Pemandangan mangrove dan sekaligus bisa selfie disini. Oke, kita geser ke sebelah depan kiri. Nah, itu ada I Love Ancer. Terus tulisan bawahnya tidak terbaca lor ya. Nanti kalian bisa kesini menikmati pemandangan mangrove. Kemudian di ujung sana lor, di ujung lorong sana, itu ada tulisan tahun 2024 lor. Berarti di awal tahun kemarin, di kawasan konservasi hutan mangrove di Tenggala ini, saya yakin lor, awal tahun baru, tahun 2024 kemarin, rame lor ini lor ya. Oke, nanti kita jalan ke sana ya. Oke, oke, oke. Oke lor, informasinya lor, jembatan ini nanti di ujungnya adalah pelabuhan lor. Nanti kita sampai di penghujung tahun 2024 itu, belok kiri, nanti kita sampai di pelabuhan. Nah, nanti kita bisa menikmati perawunya lor, nanti sampai di muara pantai cengkrong, di bawah jembatan itu lor. Tetapi, info terakhir lor, ini perawunya banyak yang terguling karena airnya surut lor. Jadi nanti bila airnya tidak surut, perawunya tidak terguling, kita bisa menikmati pelayaran malah dengan menggunakan perawu sampai di muara pantai cengkrong lor ya. Hahaha, rupanya kecapean. Ini pagar kanan-kiri pembata jalan ditendang ini. Tapi untung kuat lor ini pagarnya. Jadi tidak sia-sia ini untuk tim pembangunan jalan jembatan ini kokoh, kuat gitu ya, tidak mudah rusak. Nah, itu lor, itu ada yang selfie di situ lor ya, teman-teman kita. Ini untuk dulur-dulurku yang belum pernah ke sini, recommended untuk kalian datang ke sini lor ya. Ya, recommended untuk ke sini. Banyak yang kita nikmati lor. Kita hidup, belajar hidup santai lor ya. Jadi tidak usah tegang-tegang, kita nikmati alam bebas lor. Jadi kita santai, seperti halnya para nelayan yang tengah mencari ikan ketika dia tidak dapat ikan lor. Itu dia santai saja lor. Kalau tidak dapat, besok cari lagi gitu kan. Ya, oke. Halo. Oke, ini lor, masih foto-foto lor di sini lor. Santai lor ya. Keluar lor dari konservasi Mangrove. Mangrove kok Mangrove? Mangrove ya. Banyak sekali yang pengunjung mau datang ke sini lor. Nanti kita berpapasan lor. Ramin, rupiah. Nah, seru lor ini ada semacam pendopo kecil lor untuk istirahat lor ini. Ada Waising, Trisno, Jalaren, Soko, Kulino. Balai Mangrove. Ini lor pengunjung ya. Pengunjung dari Blitar lor ini lor. Nah, ini ada lima orang. Sama kameramen lor. Sama kameramen ini. Lima orang. Dan beberapa pengunjung dari luar daerah lor. Banyak lor. Oh, itu ini. Untuk konservasi Mangrove itu ada 3 ribu pohon Mangrove lor yang ada tertulis di Balai Mangrove. Pada awalnya lor itu tahun 2004 lor. Itu ada 3 ribu pohon. Sehingga sampai sekarang banyak lor. Biarpun tidak ditanam, bersebelah-sebelahnya Mangrove itu tumbuh sendiri lor. Ya. Sekarang banyak sekali. Gitu ya. Mapping Ocean Well. Itu ada di situ. Oke.